Mertua Mahon Damai sejahtera Allah Yang melampaui segenap akal dan pikiran manusia Kiranya menyertai saudara-saudara Di dalam nama Kristus Amin Bapak ibu saudara, semua Tuhan yang terkasih Firman Tuhan yang menjadi berkat kehidupan kita Untuk perayaan Pasca Okumene Badan Kerjasama Antar Mereja Kabupaten Padang Lawas Tertulis dalam kitab Manius Pasal 28 ayat 7 dan 10 Selengkapnya demikian firman Tuhan Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati Ia mendahului kamu ke Galilea Di sana kamu akan melihat dia Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu Maka kata Yesus kepada mereka Jangan takut Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku Supaya mereka pergi ke Galilea Dan disanalah mereka akan melihat aku Yang Disempurnakan menjadi tema Bunyinya demikian Ia mendahului kamu ke Galilea Jangan takut Dan sub tema Yesus yang telah bangkit Telah mendahului Arah pengharapan kita Untuk tidak takut menghadapi segala tantangan iman Dan semakin bersatu Di dalam keberagaman Sebagai tubuh Kristus yang esat Baik kita sepakat dulu khutbah ini Hanya kita lakukan 10 menit Asal mah Ya jemaat sekarang itu udah cengeng Tahu cengeng Gak suka sama pendetanya Ini dia ke Ipunus Gak suka dia sama khutbahnya Kakinya digesek-gesek Gak suka dia sama pendetanya Pilihannya 2000 Merobek bulan Tapi hari ini Karena sejak saya sampai Senyum kita sudah luar biasa Tolong yang 2000 Letakkan pada tempat yang lain Saya kasih waktu 10 detik Mengganti pilihannya Karena panitia kita juga harus kita bantu Panitia kita harus kita bantu Tolong berikan yang terbaik Terbaik dalam hati Terbaik juga dalam rupiah Atur majasi Buka dompek negat Kasian uang 100 ribu itu Keringatan disitu Keluarkan dia sesekali Sepakat ya Sepakat ya Sepakat ya Kayaknya harus kayak gitu Dibikin jemaat Biar bergen di pilihan Ya kan Ya sudah Lanjutkan para pendeta Di jemaat masing-masing Akibatnya tanggung sendiri Oke Bapak ibu saudara Saya harus kotbakan juga saat ini Tentang oikumene Yang harus kita perjuangkan dan pertahankan Saya pikir gereja Yang tidak mau tahu dengan gerakan oikumene Dia lupa dengan dirinya juga sebagai gereja Yang bisa kita pertahankan sekarang Satu-satunya Kalau gereja mempunyai akar yang kuat Di bangsa Dan di dunia ini Salah satunya adalah gerakan oikumene Karena di oikumene inilah Kita tidak harus bicara perbedaan Kalau di kalian Yang dibaptis itu Anak-anak Atau anak-anak kami Kalau di kalian Yang dibaptis itu Apa Yang besarnya Atau mau-mau besar Gak ada cerita itu disini Kalau di gereja kalian Pendetanya itu harus Harus bernyanyi dulu Baru kotbah Kalau kami indah Gak ada tempatnya lagi disini Tapi tempat ini adalah Salib Kristus Berdiri di atas iman kita semua Dan itu clear Bapak, Ibu, Saudara Saya mau tanya Berapa gereja yang pernah didirikan oleh Tuhan Yesus Selama pelayanannya Saya mau tanya Berapa Gedung gereja yang didirikan Yesus Selama dia Melayani sebagai Yesus saat itu Berapa Ada berapa gereja Tidak ada satupun Tadi dia pembangunan Tidak pernah dilanti disitu Makanya banyak tergeser sekarang Gerejanya boleh luar biasa Imannya kacang-kacang Gerejanya boleh berkacang Tingin Hatinya Panas seperti neraka Tuhan tidak Yesus tidak pernah didirikan gereja Oke Gereja itu bagus Yes Tetapi yang lebih utama Yang Yesus inginkan adalah Bahwa setiap hidup saudara dan saya Secara totalitas Itu harus menjadi gereja Jadi tolonglah Jangan terlalu bangga Wah gereja kami Sampai 20M dulu 20M pasirnya 20M Jangan terlalu bangga Harusnya orang Kristen Dikarakan hukum eme itu sudah harus bersaksi Gereja kami itu buruk Bapan Tidak ada kipas Untung suamiku baik Setiap aku di gereja Dia kipas saya dari belakang Sambil marah siliki Yang panjang lakuk Tetapi hatiku Lebih daripada gedung gereja Yang seperti gedung bercusuar itu Harusnya itu kesaksian kita Yang juga menjadi bahagian kesaksian Maria Nantinya di peristua Pasca itu Memang kita berbeda Yes Tapi itu harus dipahami Karya Tuhan juga Yang paling berbahaya adalah Kalau sama Coba Bapak-bapak Kalau ada ke istrimu Ada 50 orang sama Di lokasi ini Itu bahaya Kalau sama Ada 50 istri yang sama Istri orang-orang sama Di tempat ini Itu bahaya Makanya tanpa sedikit menyinggung Ibu-ibu yang merdinas-dinas Gak apa-apa Semangat dalam berdinas Tapi hati-hati Karena sudah pernah jadi masalah itu Kan biasanya orang Batak Kalau merpesta Baru main Yang buru-buru Semua berdinas Ting Sasahnya sama Medan di hukumnya Sama Sampai bapak-bapak Keluar salah satu Bapak-bapak Bingung dia pada saat itu Gitu Tengok dia sudah jam 7 Yang ramakan Langsung ditarikkan istrinya Karena sudah sama semua Ayo pulang Langsung ibu-ibu itu menjawab Sampai kamu amang bau Karena sudah sama Mama-mama pada saat itu Jadi jangan kalian pikir ini Kalau sudah sama itu enak Yakinlah Tidak ada cocok Kalau tidak ada cek cok Itu hukum alam itu Dan tidak mungkin akan ada persamaan Sebab itu karya Tuhan Waktu manusia Masih kuenisi Di dunia ini Adam dan Hawa Itu sudah langsung berbeda Maka tolonglah hidup Pelayanan kita juga Seperti itu Masing-masing rumah Tangga gereja Saya pun tak boleh Intervensi Tapi kalau sudah duduk bersama Kita harus tunjukkan Kita luar biasa Mungkin Amang inang Seperti Pangalaho kita inilah Pangalaho Dukun zaman dulu Dukun orang Bata Kalau dukun orang Bata Dulu bersatu Dan bilang Saya sebagai Ketua dukun Persahutau Mengajak semua dukun Supaya sama-sama Kita membuat Belanda ini Katal-katalo Saya yakin Belanda Cepat pulang Karena semua sudah Ya sudah Yang penting Saudara maaf Ya Kalau semua Daju Pada saat itu Sekali membuat Belanda Katal-katalo Pasti mereka Gak mungkin mereka Ah Saya ingin Hidup di Indonesia 100 tahun lagi Kenapa Katal-katalo Sudah kulit makin Gak ada itu Ah mungkin juga Kalau bahasa Toba mengatakan Barita taripar Panganlaho taripar Itulah yang terjadi Sampai saat ini Sehingga Susah kita dibungkus Dalam persamaan Dalam kepelbagaian Dan Sudara-sudara Yesus telah Bergumul Tentang Kebersamaan Atau Kebersatuan Hati Para murid-murid itu Maka sebelum Dia disalibkan Apa doa Syafat Yesus Untuk murid-muridnya Ya Tuhan Jadikan mereka Tetap satu Seperti Aku Satu Di dalam Engkau Sudah itu Doa Tuhan Yesus Nah jadi Kita harus Kisah syukuri Bapak Ibu Kita Dukung Kita dorong Ini aktivitas Dan pelayanan Okumedi Saya percaya juga Suatu saat Yesus tidak akan Bertanya kita Ketika akan Masuk ke pintu Neraka atau Surga Kau gereja Mana Enggak Kembali Kepada Ukuran Kehidupan Yang pernah Kita lakukan Itu pula Yang akan Diukurkan Oleh Tuhan Kepada kita Saat nantinya Jadi Yang mungkin Kau pendeta Dari mana HKBB Neraka Kenapa Kizemkan Ya Neraka Kau Kituanya Disitu Kita kembali Kepada diri Maka Dukunglah Nerakan Okumene Ini Nerakan Okumene Ini Juga Perintah Kristus Ini Juga Hukum Dan Perintah Tuhan Supaya Kita Bersatu Dalam Keperbagaian Itu Lalu yang kedua Dalam Pasca Minimal Ada Tiga Minimal Ada Tiga Cerita Yang harus Kita ulang Ulang Dalam Kehidupan Kita Supaya Makna Dan Kuasa Pasca Itu Juga Menjadi Milih Kita Bersama Yang pertama Kehidupan Judas Oke Judas Memang Adalah Seorang Pribadi Yang Berbiasa Berhubungan Dengan Uang Sampai Sampai Darah Yesus Pun Dia Uangkan Dia Buat Menjadi Uang Tetapi Cara Dia Menyesali Kesalahannya Adalah Lebih Jahat Daripada Perlakuannya Kepada Yesus Kenapa Ketika Dia Menyesal Apa Dia Kata Aduh Saya sudah Jual Dia Akhirnya Dia Mati Dia Menyesal Dia Buang Itu Duit Ke Baik Suci Dan Kemudian Dia Mati Meningkat Atau Manikok Diakhirnya Mati Bunuh Diri Ini Pesan Yang Saya Bila Kenapa Judas Itu Tidak Begini Yesus Salah Laku Disitu Ketua Salah Laku Maafkan Aku Ampuni Aku Ketua Huru Tuhan Yesus Pasti Katakan Kesalahan Dan Bersam Takkan Menghalangimu Bersamaku Di Paradis Tapi Ini Tidak Dia Menyesal Dengan Caranya Sendiri Bukan Dengan Cara Tuhan Oke Kalau Manusia Mungkin Seperti Itu Makanya Istri Suami Amar 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 Adik Yang Mertar Iban Itu Damainya Lama Adik Karena Pakai Cara Manusia Kalau Yesus Hanya Manusia Biasa Ketika Judas Minta Maaf Pasti Yesus Mengatakan Sorry Sakit Hatiku Udah Kelewat Hati Kuremu Kau Bikin Kau Tidak Kampun Itu Manusia Lalu Kenapa Dia Tidak Lakukan Itu Dan Sampai Hari Ini Itu Juga Sering Kita Lakukan Kita Sadar Kita Salah Tapi Sungkan Untuk Berminta Maaf Saya Mau Tanya Ibu Apakah Para Suamimu Setiap Salah Minta Maaf Mama Mama Apakah Setiap Suamimu Salah Selalu Minta Maaf Sama Kamu Saya Serahkan Hidupnya Kepada 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 Itulah Itu Pangalah Hujudah Situ Bos Pangalah Hujudah Situ Bayangkan Bapak Bapak Sudah Salah Tapi Harus Tetap Menjadi Bos Dengan Kata Kata Aku Kepala Rumah Tangga Ya Kepala Rumah Tangga Yang Tidak Men Kenapa Apa Salahmu Apa Salahnya Bapak Kau Terlambat Maaf Ya Mami Sayang Emuah Emuah Kenapa Jujur Saya Pribadi Saya Sudah Lakukan Itu Dengan Istri Saya Setiap Saya Salah Maafkan Saya Mami Rupanya Mama Mama Ini Tidak Sebaliknya Melakukan Yang Sama Ketika Dia Salah Dia Ingin Dimakil Harus Sama Sama Ibu Ibu Kalau Salah Juga Minta Maaf Jangan Pakai Mental Mental Juras Lagi Makanya Ada Orang Begini Salam Pun Dia Tadi Edak Di Pesta Itu Dalam Hati Itu Batak Mungkin Semua Batak 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 Lalu Harus Diselesaikan Dengan Cara Yesus Lihat Ketika Seorang Murid Itu Memutus Telinga Salah Satu Orang Yahudi Apa Dia Katakan Pas Pasarun Orang Simpan Itu Pedang Kamu Karena Orang Yang Mendahulukan Pedang Juga Terhulus Tiba-tiba Telinga Yang Terputus Itu Masih Kembali Yesus Lengketkan Itu Hebat Maka Pakai Cara Yesus Jangan Pakai Cara Judas Setiap Masalah Apalagi Di tengah-tengah Keluarga Ya Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Gedua Thomas Bagi Saya Thomas Itu Hebat Luar Biasa Dan Apa Yang Dia Katakan Selama Saya Tidak Mencucukan Jari Saya Tidak Memasukkan Jari Saya Kepada Lorong Taku Dan Kepada Lampunya Saya Tidak Percaya Tiba-tiba Yesus Ada Di Depannya Lalu Dia Katakan Apa Tuhaku Tuhanku Dan Guru Saya Percaya Ini Thomas Di Satu Sisi Bagus Walaupun Kadang Kita Kalau Kita Bilang Sama Orang Siapa Itu Salungnya Masih Kredit Tidak Mungkin Thomas Kau Ini Soal Yesus Jangan Pakai Thomas Ke Arah Madar Ke Arah Tugor Niburu Borunya Siapa Itu Borunya Boru Pangaribuan Yang Namanya Sinur Penci Itu Sinamok Nggak Percaya Nggak Percaya Si Thomas Kau Si Thomas Sinamok Sinamok Jangan Asal Dibilang Kalau Asal Dibilang Apa Asal 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 Thomas Thomas Ini Hebat Dia Tidak Mau Memberikan Satu Kesimpulan Tanpa Data Yang Benar Dia Tidak Mau Membuat Satu Keputusan Dalam Otaknya Karena Dia Perlu Hati-hati Memastikan Mungkin Begini Ketika Orang Bilang Yesus Sudah Bangkit Lalu Dia Bilang Tiba-tiba Ada Berita Lagi Gajeni Matinya Benar Saya Pernah Alami Itu Ada Pendeta HKB Kemarin Beberapa Dua Tahun Lalu Meninggal Lalu Ada Teman Pendeta Yang Langsung Memosting Ke Facebook Mari Kita Bawakan Dalam Doa Sudara Kita Pendeta Ini Telah Meninggal Dunia Dalam Hitungan Dua Jam Komentar Mungkin Ada 500 Turut Berduka Turut Berduka Semoga Pelayanannya Tetap Menjadi Berkat Tiba-tiba Dua Jam Kemudian Ada Postingan Baru Gak Jadi Meninggal Si Tresla Orang Posting Dulu Mini Maka Dia Bilang Pastikan Semua Meninggal Atau Tidak Itulah Yang Masih Bingung Inam Se Lalu Thomas Nah Pribadi Thomas Itu Perlu Juga Bos Kalau Ada Yang Bilang Aku Sayang Kamu Kamu Slow Aja Jangan Terus Keluar Dari Matamu Biluk Dan Bintang Bintang Loh Kau Menuh Tanya Buktinya Apa Ingat Kata-kata Tidak Cukup Menjadi Bukti Apapun Dalam Kehidupan Kita Bahkan Untuk Anak Muda Ketika Seseorang Mengatakan Aku Cinta Kamu Apa Yang Harus Kau Buktikan Aku Cinta Kamu Alam Cinta Sama Kau Buktinya Takkan Pernah Terbentuk Paham Sebuah Cinta Tanpa Itu Dilakukan Dengan Bukti Dan Perjuangan Itu Baru Keren Ya Muda Mampu Begitu Masa Ia Modal Hanya WA WA Begitu Kau Tahu WA Langsung Kau Bilang Suka Kali Aku Sama Mampu Mampu Orang Sering Begitu Hanya Dibilang Sayang Hanya Dibilang Cantik Hidupnya Bisa Bahagia Kau Ada Ibu Kita Bilang Cantik Kali Hina Hari Minggu Ini Makasih Amang Coba Kalau Saya Bilang Sonar Wainang Apa Kau Bilang Jelek Kali Suka Kau Kenapa Rupanya Itulah Manusia Tapi Yang Saya Katakan Itu Perlu Ya Buat Kita Bapak 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 Juga Amang Inannya Ayolah Kalau Memang Saudara Sayang Dan Cinta Dengan Keluarga Yang Penting Itu Bukti Sarilah Sarilah Uang Sebanyak Banyak Sarilah Sawit Sebanyak Banyak Dan Satu Lagi Kalau Memang Bapak Bapak Masih Cinta Istrimu Kasih Modalnya Supaya Bapak Bersalung Jangan Cuman Ngejek Aja Kita Bapak Bapak Ini Apa Isyikan Bapak Bapak Sama Istrinya Yang Disaran Laka Apa Modalnya Kau Kasih Nggak Ada Modalnya Apa Kau Bila Kok Muka Mumak Sudah Mulai Mergirong Setarok Kasih Modalnya Mama Ada Uang Nih Saya Lihat Ada Bercak Hitam Di Wajahmu Walaupun Sebenarnya Bercak Hitam Itu Membuat Saya Cinta Atau Tidak Tapi Ini Uang 20 Juta Pergi Dulu Ke Pekan Baru Saya Tahu Biaya Salon Itu Hanya 5 Juta 15 Juta Tidur Tidur Laka Di Hotel Termahal Ini Gak Ada Modalnya Mengamuk Mengizik Tapi Sudahlah Alam Dok Itu Thomas Jadi Kita Perlu Bukti Bos Kita Bukti Tuhan Tuhan Juga Selama Dia Belum Menjadi Yesus Hampir Tuhan Dikatakan Tidak Ada Saya Sendiri Akan Menggembalakan Domba Dombaku Maka Datanglah Para Nabi Mengatakan Terus Kami Kemana Kau Tidak Perlu Datang 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 Para Sintua Mungkin Di Zaman Itu Jadi Kami Tidak Melayani Tidak Lagi Saya Harus Datang Itulah Yesus Clear Maka Tidak Ada Lagi Apa Namanya Alasan Dunia Untuk Mengatakan Bahwa Yesus Tidak Ada Tidak Lagi Alasan Dunia Untuk Mengatakan Bahwa Yesus Itu Hanya Victim Belaga Tidak Tapi Dia Nyata Maka Jadilah Seorang Pribadi Yang Membuktikan Bahkan Iman Muh Apa Kata Alkitab Kalau Iman Tanpa Perbuatan Adalah Dewas Mati Ini Enggak Kita Juga Begitu Saudara Di GKPA Buktikan Iman Bertumbuh Di Sana Saudara Di GMP Buktikan Iman Juga Bertumbuh Di Sana Saudara HKI Saudara HKPP Saudara Gereja Sebagai Bukti Kita Punya Iman Harus Ada Lalu Yang ketiga Maria Yang juga Menjadi Kesimpulan Khotbah Dan tema Ini Ia Mendahului Kamu Ke Galilia Itu Ceritanya Ketika Maria Datang Kekubur Yesus Tiba Tiba Dia Bertemu Dengan Malaikan Kamu Jangan Cari Dia Disini Dia Sudah Bangkit Dan Malaikat Mengatakan Pergilah Dan Katakan Kepada Murid Murid Bahwa Ia Telah Bangkit Ia Mendahului Kamu Kegaliglia Bapak Ibu Saudara Maria Adalah Saksi Kebangkitan Sampai Hari Ini Pun Perempuan Itu Menurut Saya Tetap Menjadi Saksi Gereja Terbanyak Semua Gereja Itu Dibuktikan Oleh Apa Karena Mama Mala Penghuli Setia Gereja Bapak Bapak Benar Maria Yang Dulunya Menjadi Saksi Padahal Dia Perempuan Perempuan Di zaman Itu Perempuan Yang Dianggap Di bawah Kelas Standar Orang Yang Direndahkan Bahkan Sama Itu Ketika Ada Ucapan Galilea Galilea Itu Juga Adalah Tempat Yang Tidak Wah Itu Hanya Tempat Kecil Tapi Yesus Pilih Itu Kalau Perempuan Dikatakan Lemah Tapi Ingat Tuhan Pilih Itu Menjadi Saksi Luar Biasa Sampai Sekarang Gereja Saksi Saksi Gereja Adalah Para Perempuan Karena Ternyata Kadang Kehadiran Perempuan Dan Bapak Bapak Itu 1 Banding 50 Atau 1 Banding 100 Kita Yang Hadir Bapak Bapak Disini Mungkin Hanya Sekitar 40 Lihat 4.000 Wanita Ada Di Sekitar Kita Sampai Sekarang Mereka Menjadi Saksi Dan Itu Adalah Yang Terbaik Bagi Tuhan Ketika Tuhan Juga Punya Target Punya Tujuan Mengangkat Kaum Lemah Dan Tuhan Juga Mungkin Bisa Marah Ketika Para Janda Anak-anak Terlantar Yatin Piatu Gereja Tak Pedulikan Para Hamba Tidak Pedulikan Para Bangsa Tidak Pedulikan Tuhan Bisa Marah Makanya Keberpihakan Pelayanan Juga Harus Seperti Itu Ya Ibu Ibu Semangat Kamu Sudah Menjadi Saksi Kebangkitan Itu Mudah Mudah Bapak Bapak Semakin Banyak Wala Ikuti Gugan Gak Apa Karena Memang Kalau Ditanya Kadang Bapak Bapak Ini Eh Ya Mang Kau Dua Tahun Saya Di Sini Kau Enggak Pernah Gereja Eh Jangan Salah Bapak Pendeta Kau 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 Berkati Saya Berkati Ya Karena Itu Mas Saya Marah Kan Bapak Pendeta Bila Kami Sudah Dipersatukan Ya Karena Itu Makanya Kalau Istri Saya Sudah Datang Di Gerija Itu Berarti Saya Sudah Olah Iman Ya Memang Walaupun Wanita Tak Semua Memaklumi Dan Memahami Tapi Saya Juga Harus Katakan Kalau Dalam Perjanjian Lama Wanita Seperti Mahluk Berhasil Untuk Membusuk Adam Sampai Dia Makan Terlarang Tapi Ingat Pada Saat Perjanjian Baru Yesus Sudah Lahir Dari Rahim Perempuan Tanpa Ada Dia Tui Amah Nggak Ada Diurus Bapak Bapak Itu Semua Sudah Habib Semua Sudah Selesai Itu Maka Jangan Buat Mama Mama Ini Kelas Dua Lagi Memang Ku Aku Panjang Sabar Ibu Ibu Ini Telah Menyelamatkan Keluarga Bayangkan Ketika Kau Marahi Dia Masih Dibuat Kopimu Bos Taruhi Luna Gak Gak Bapak Bersin Iya Karena Memang Bapak Bapak Ini Pikir Jadi Istri Itu Gampang Bapak Bapak Banyak Berpikir Menjadi Wah Itu Gampang Maka Pernah Satu Cerita Tuhan Gantian Dulu Di rumah Gantian 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 Supaya Istriku Menjadi Suami Dan Aku Menjadi Istri Supaya Bagaimana Supaya Aku yang Capek Madodos Mampung Borodolan Saya Setor Uang Adista Kemana Mana Maka Tuhan Jawab Oke Mulai Malam Ini Kau Istri Dan Istrimu Menjadi Suami Maka Terjadilah Malam Itu Mulai Desok Dia Sudah Bangun Jam Empat Masak Dia Masih Nikmati Wah Asik Juga Jadi Ina Ina Nandikan Anak Masak Serapan Dia bangun Papa Serapan Masih Semangat Habis Itu Mencuci Baju Menggosok Baju Hari Kedua Sudah Mulai Capek Dia Capek Juga Rupanya Mama Hari Ketiga Dia Sudah Minta Ampun Hari Kempat Dia Kembali Kepada Tuhan Tuhan Rupanya Capek Kalinya Jadi Perempuan Itu Iya Sekarang Bagaimana Balikan Lagilah Tuhan Balikan Aku Tetap Menjadi Suami Dan Istriku Menjadi Istri Tapi Tuhan Katakan Apa Tidak Bisa Lagi Kenapa Sudah Sempat Kau Amar Dengar Daging Yang 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 Saya Katakan Yang Saya Katakan Ya Tak Banyak Orang Yang Paham Ibu Tapi Paham Kita Supaya Menghormati Ini Dia Adalah Saksi Kristus Jangan Cerita Yang Teri Dimesarkannya Langsung aja Aku tengok Disitu Sipat Kali Bukan Intinya Apa Udahlah Ya Udahlah Udahlah Jam Satu Ini Oke Dan Maria Sebenarnya Walaupun Diawali Dengan Keraguan Dia Bangkit Atau Tidak Tapi Dia Harus Datang Disitu Dia Setadang Di Pintu Kubur Dia Memang Membawa Minyak Yang Dia Pikir Kalau Dia Sudah Benar Benar Mati Saya Mau Awetkan Tubuhnya Tapi Sebaliknya Tuhan Mendahulukan Keraguan Dia Yang Tadinya Ingin Meminyaki Tubuh Yesus Tapi Yang Harus Dia Kerjakan Oleh Perintah Tuhan Kau Adalah Saksi Kebangkitan Tuhan Dahului Apa Yang Dalam Pikiran Dan Itu Hebatnya Kuasa Pasca Itu Dan Juga Harus Menjadi Keyakinan Kita Allah Benar Mendahului Segala Apa Yang Kita Pikirkan Hanya Saja Kita Tidak Sadar Makanya Paling Tidak Ada Dua Kehidupan Kita Yang Kita Selalu Kompromistis Yang Selalu Mungkin Tuhan Salah Yang Pertama Apa Yang Kita Mau Harusnya Tuhan Mau Itulah Kita Tuhan Kau Men Sipiro Kau Terus Tuhan Tuhan Kau Terus Pupuk Mas Tuhan Oh Gak Buk Gimana Kenapa Manusia Terbiasa Dia Harus Mau Dan Tuhan Harus Mau Gak 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 Makanya Secujur Jujurnya Amang Enang Bapak Ibu Oke Kita Dekat Dengan Tuhan Tapi Misi Muda Beda Misi Bukan Memuji Tuhan Bukan Luar Biasa Misi mau dalam minta-minta terus kalau perlu muzi kalau Tuhan mau yes boleh terjadi tapi yang benar dulu jangan yang kita mau harus Tuhan mau jangan kalau sampai yang kita mau Tuhan harus mau ada tanam sawit pasti tumbuh ada tanam sawit di samping-sampingnya pasti tumbuh rumput tanamlah rumput jadi jangan kau pasat Tuhan harus mau ada tanam sawit yang turu juga luhut-luhut kau tanamlah luhut-luhut entah tumbuhnya sawit kemeratan itu kita tidak mau tapi Tuhan harus mau kita tidak mau tapi Tuhan harus mau contoh ada ini yang rumah tangga yang baru Tuhan kalau bisa laki-laki layak Tuhan kirim perempuan yang kedua Tuhan laki-laki layak kirim perempuan Tuhan sederhana di kemana ini kirim laki-laki Tuhan kirim perempuan sampai lah 15 diangkat lah begitu anaknya layak yang 15 bapaknya langsung mencalonkan diri kembali tidak bisa tidak bisa apa yang anda tidak mau terkadang Tuhan harus mau dan itu harus menjadi berkah tidak ada orang batang tidak ada warga gereja yang pengen dia mabelu ada disini yang mabelu kah? janda masak maaf yang mabelu opung 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 ini sudah duda tapi jujur dia tidak mau tapi Tuhan harus mau kekuatan dia adalah ketika dia masih hidup dalam kemauan Tuhan ada ibu-ibu yang janda maaf tidak ada ya enang percaya ya enangnya ya ada dua orang ya ibu-ibu percayalah dalam kejandaanmu berkatmu akan melimpah piliharalah moral kejandaan itu yang baik karena apa? kamu memang tidak mau itu tapi Tuhan harus mau kemauan Tuhan yang hidup dalam hidup para ibu yang janda ini akan menjadi kekuatan bagi anda dan keluarga dan masa depan saat ini juga boleh Tuhan kirim air mata Tuhan kirim kesedihan tapi ingat kesedihan dan air mata juga Tuhan berkatkan kepada anda itu menghantarmu sampai ke pintu sukses ia mendahului itu jelas saat manusia diciptakan Tuhan dahulukan dulu binatang suasuanan alam air darat terakhir diciptakan manusia supaya apa? supaya kau tenang kau hidup ada makananmu kau hidup ada minumanmu maka kita terakhirlah diciptakan kalau kita pertama kali diciptakan kita boleh menuntut Tuhan bahwa Tuhan sedikit menjadi sutradara film yang terkejap diciptakan kita tanpa bahan hidup dia dahulukan itu maka ini harus kita percayai Bapak Ibu jangan ada yang stress Sokoto memang pandita tahu apalah ku bikin nanti uang sekolah anak-anak ini uang kuliahnya ya sabar ya sabar ya lalu akan 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 sudah dimana sekarang beri itu yang mau kuliah itu sebenarnya masih jangan 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 jisakan kau mendahului Tuhan dan jangan paksa Tuhan dalam segala urusan biarkan Tuhan mendahului langkahmu langkahmu akan tepat dengan sasaran pasti tepat maka orang Batak saya suka berdoa mendengar doanya dari dulu orang tua doanya turun-turun tapi saya yakin itu dua yang di diri- diri takutnya Tuhan menjawab mana ada kejuluan ini kau yang kubiarnya kanya kau selamat bandel musuh tapi saya suka mendengar kata-kata itu juluhani kami Tuhan kenapa satu langkahpun kita tidak akan mampu tanpa dia coba deh apa yang menjadi bahan stress kita ini Galilea sebenarnya tempat dimana tempat ini tak dicari orang dimana tempat ini bukan dihargai orang karena pengguninya adalah non-Yahudi maka orang tak suka tapi Yesus katakan kita bertemu di Galilea ingat Bethlehem itu bukan kota apa-apa Bethlehem itu bukan kota yang luar biasa tapi apa Yesus selahir di Bethlehem bukan di Jakarta maka saudara-saudara juga apalagi Tuhan rumah kami di Kapia di sini rupanya joga nih kisinya tapi ingat berkat pasca ini akan menjadi berkat Tuhan pun mendahulukan anda di sini supaya kau dimenangkan dalam puasa pasca amin harus begitu jadi jangan ada orang-orang yang ada di kebun ini mengatakan eh maklum lamang perkubung birong-birong oke kita harus percaya jangan jangan lebih banyak kita mentukur kehidupan kita daripada ukuran Tuhan siapapun mau itu tentang anak keluarga simatua namatidoro pemerintahan bangsa negara gereja ia pasti mendahului kita karena saya yakin Tuhan Tuhan setiap hari bekerja dia dahulukan misalnya amang tak ada di sini amang si ombi kan Tuhan hitung satu-satu si ombi temak pinang olu mazom mang olu kan begitu Tuhan Tuhan tengok lagi setinjak oh setinjak gak apa-apalah hidupkan lagi lah dia sebenarnya udah bisa mati tapi hidup lah dia dahulukan dia makanya setiap kita jahat tidak langsung mati kalau setiap jahat kita mati sudah habis kita simpan setiap ada suami yang marah mati setiap ada istri yang bohong gak ada uang katanya mati maka apa akibatnya gak ada lagi manusia oke yang mau saya katakan dalam hal itu pun Tuhan dahulukan kita makan jangan ragu jangan pernah mendua hati dalam setiap ibadah kita sudah 45 dan yang terakhir apa-apa itu dalam yakubus satu jangan sampai anda mendua hati lagi tentang kebangkitan percaya ia mendahului kita apapun bebanmu sekarang karena orang yang mendua hati takkan tenang dalam kehidupannya Tuhan akan mendahului kita bahkan dalam kebutuhan bahkan dalam untuk mengisi iman bahkan untuk memberi kita kekuatan bahkan memberi kita jalan yang lurus pengharapan yang indah di tengah-tengah hidup kita yang sudah terpuruk pun Tuhan Yesus dalam kuasa kebangkitan mendahului hidup kita semua amin kita berdoa terima kasih ya Allah untuk firmanmu yang telah kami dengar kiranya kau memberkatinya menjadi sumber kehidupan dalam hidup kami di dalam Kristus kami berdoa amin